Kuala Imam Abdul Ghani Al-Maqdasi Rahimahullah Al-Hadisus Sadisu Ba'dalmi Aca'in Hadis yang ke-206 An-Sofiyyata binti Huya'i radiyallahu anha talat Jadi Sofiah binti Huya'i radiyallahu anha yang mengatakan Karena Rasulullah s.a.w. mu'takifan fil masjid Rasulullah s.a.w. sering iktikah fil masjid Fa'ataituhu azuruhu laylan Lalu saya datangi beliau Dalam keadaan saya menziaroi beliau Itu boleh jadi jumlahnya disini adalah hal Hal dari apa? Dari nomir atai itu Pada suatu malam Fahad das tuh, saya ajak beliau bicara Summatum tu liangkolib Kemudian saya berdiri Saya bangkit untuk apa? Berbalik pulang Fakwa mamai liyak 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 Saya pun berdiri bangkit bersamaku untuk apa? Yaitu untuk membawa saya balik Tempat tinggal Sofiyah binti Hu'yai adalah di rumah Usamah bin Zaid Maksudnya adalah yang setelah itu Bukan berarti sekarang tinggal sama-sama Tapi yang setelah beliau meninggal barangkali Dibeli oleh Usamah bin Zaid Atau semacam itu Lalu dua orang dari Ansar lewat Manakala mereka berdua melihat Rasulullah SAW Mereka pun bergegas di dalam langkahnya Mempercepat langkah Mempercepat perjalanan mereka Fakwa Allah Rasulullah SAW Ala rislikuma innaha sofiyatu bintu Hu'yai Bintahu Hu'yai Tertulis tempatannya bintah Yang betul bintu ya Bintu Berjalanlah pelan-pelan oleh kalian Ala rislikuma Yaitu apa? Tamah halu tamah hulan Yaitu berjalan pelan-pelan Sesungguhnya wanita yang disamping kau ini Istriku Sofiyah bintu Hu'yai Fakwa Allah Subhanallah ya Rasulullah Mereka berdua mengatakan mahal suci Allah Waih Rasulullah Yaitu kami gak punya persangkaan apa-apa Waih Rasulullah Fakal inna syaitona Yajirimin bini adam Majraddam Sesungguhnya syaitan itu Mengalir di bani adam Seperti aliran darah Betul-betul apa itu? Mampu merasuki seluruh Seluruh bagian tubuh kita Summa Wa inni khiftu an Ya ko'zifa fi kulubiku masyara Dan sesungguhnya saya khawatir Syaitan itu melemparkan suatu keburukan Kedalam hati kalian berdua Awkal syaitan Sesuatu ke dalam hati kalian Dalam lewat yang lain Ceritakan bahwasannya Sofiyatu bintu huyai Datang untuk menziarahi nabi SAW Di dalam iktikah beliau Di masjid Fil ashril awa khirimin Ramadan Di sepuluh malam terakhir dari Ramadan Fatahat dasat indahu sa'ah Kemudian Sofiyah Berbincang-bincang Sembang-sembang dengan beliau Sesaat Sesaat bukan maksudnya hanya satu detik Tapi ya Tapi adalah Kata para ulama Suatu selang waktu Suma tamat Lalu Sofiyah ini bangkit lagi Tangkolek Berbalik Fakoman nabi SAW Ma'aha Ya kelibuha Lalu Rasulullah SAW pun Bangkit bersamanya Untuk apa membawa pulang Walaupun tidak sampai masuk rumah Hatta idha balagot babal masjid Indah babi ummi salamah Sampai ketika Mencapai pintu masjid Yaitu di Pintu rumah ummi salamah Kemudian Menyebutkan makna dari hadis tadi Yang dibahas sekarang adalah Masalah Sofiyah binti huyai Ini beliau dari Kabilah apakah Ini adalah apa Dari Dari orang-orang Yahudi khayibar Dan beliau masuk Islam Dan beliau apa Menjadi istri Rasulullah SAW Ini menunjukkan apa Dengan Islam lah Maka seseorang yang semula Jadi orang yang Yaitu Jenis yang paling dimurkai oleh Allah Yaitu Yahudi Menjadi apa Jenis yang sangat dimuliakan Jadi istri nabi Karena yang penting Bukan dari darah apa dia Tapi apa Apakah dia bertakwa atau tidak Maka Allah Ta'ala betul-betul Meninggikan derajat Sofiyah binti huyai Bahkan apa Dia mimpi Sebelum apa Sebelum Rasulullah SAW Menyerang Khayibar Dia sendiri sudah mimpi Dia cerita pada suaminya Yaitu Kinanah Mengatakan Bahwasannya Saya tadi malam mimpi Mendapatkan apa Ada bulan Yang sempurna Jatuh ke atas pangkuan saya Langsung apa Dia ditampar oleh Suaminya tadi Baru-baru menikah Ditampar sampai apa Berbekas Ada-ada Bekas Lima jari atau empat jari Di pipi beliau Ini keras sekali Ini namanya Yahudi Kejam sekali dia Mengatakan Kami itu Hanyalah ingin mendapatkan Ingin menjadi istri Dari penguasa Arab Itu aja Padahal dia gak salah Apa-apa Dia mimpi Namanya mimpi Gak tau lah Si suaminya pandai Takwil Tapi gak pandai Kasih udur Bukan Oh ini berarti Dia Awal kehendaki lain Oh aku harus masuk Islam juga Dan sebagainya Malah marah-marah Seperti itu Padahal ini dari Allah Makanya ketika Rasulullah Menikahi Sofiyah Lihat Kenapa di pipimu Ada tanda seperti ini Lalu cerita begini Begini Kasian Sofiyah Nah ketika Ketika sampai Ke perbatasan Madinah Kebetulan apa Kendaraannya tergelincir Tergelincir jatuh Akhirnya para Sebagian wanita Madinah Mengatakan Oh Rasulullah Sial Gara-gara wanita Yahudi itu Ini memang namanya apa Biasa namanya Baru awal-awal Kisah Setelah itu apa Betul-betul Beliau dimuliakan Bukan karena Beliau masih Yahudi Dan sebagainya Bahkan beliau adalah Apa Umahatul mu'minin Dan memang Beliau sempat diajak Namanya masalah Masalah apa itu Satu sama lain Antara madu Memang seperti itu Dia diajak Dikatakan Wahai wanita Yahudi Akhirnya dia nangis Rasulullah menghibur Menghibur Mengatakan Dia tidak lebih baik Daripada engkau Kemudian Rasulullah bilang kepada Istrinya yang satu Bertakwalah kamu pada Allah Gak layak bilang seperti itu Dia sudah masuk Islam Gak layak dikatakan Yahudi Yahudi Disebutkan Disebutkan karena Rasulullah Mu'takifan Di masjid Sering Rasulullah Iktikaf di masjid Dan ini Dalil yang sudah jelas Masalah Iktikaf di masjid Maka saya mendatangi Beliau Menziarai beliau Malam hari Ini menunjukkan Boleh wanita itu Keluar rumah Karena suatu hajat Pengen apa Memuliakan suaminya Mungkin membawa makanan Dan sebagainya Jadi Tidak harus Keluarnya itu Harus Kalau apa Disyaratkan darurat Boleh bukan darurat Tapi hajat Itu boleh Dan juga apa Boleh wanita keluar rumah Tanpa mahrum Kalau apa Tidak sampai batas safar Dan juga apa Boleh walaupun malam Yang penting apa Yang penting aman Tidak ada bahaya Dan sebagainya Sebagaimana Di dalam hadis yang lain Itu hadis ibni Umar Apa itu La tamna'u ima Allahi masajidallah Ida arudina An yashhadina Apa itu Salatal isya'al akhirah Jangan kalian menghalangi Para wanita hamba Allah Untuk apa Jika mereka Ingin untuk Menghadiri Salat isya' yang terakhir Yaitu di tengah malam Itu Walaupun di tengah malam Yang penting apa Aman Kalau keadaan tidak aman Jangan Apalagi banyak Perompak Atau banyak penculik Atau banyak pedagang Organ tubuh manusia Jangan Bahaya Salat di rumah Rasulullah mengatakan Tetap rumah mereka Lebih baik bagi mereka Kalau cari pahala yang besar Ada di rumah mereka Tapi masalah Bolehnya Boleh Datang ke masjid Mencari berkah Disitu dengan Ibadah-ibadah Boleh Fahad dasat hu Kalau anak Fahad dasat hu Lalu saya mengajak beliau bicara Menunjukkan apa Orang yang iktikah Boleh untuk apa Berbicara Tetapi Secukupnya Tidak Yastarsil Tidak Panjang lebar ini Itu berjam-jam Lalu saya Bangkit lagi Untuk apa Untuk pulang Lalu beliau pun Bangkit bersamaku Untuk apa Untuk Membawaku pulang Mengantarku pulang Disebutkan di dalam syarah Menunjukkan Bagusnya Muasyarahnya Nabi S.A.W Cara Nabi Menggauli Mempergauli Keluarga beliau Diantar pulang Baik-baik Walaupun tidak sampai Masuk rumah Juga apa-apa Sampai di pintu masjid Karena Sedang iktikah Tempat tinggalnya Adalah di rumah Usama bin Zaid Kebetulan Waktu itu Ada dua orang Ansar yang lewat Manakala Mereka berdua Melihat Rasulullah S.A.W Mereka pun Mempercepat langkah Berjalanlah kalian Dengan pelan-pelan Seperti tadi Maksudnya Sesungguhnya Ini adalah Istriku sendiri Sofiyah binti Huyay Dijelaskan oleh Ibnu Hajar Dalam syarah hadis ini Menunjukkan Disyariatkan Untuk apa Kita menutup Pintu Fitnah Jangan-jangan Sebagian saudara kita Menyangka buruk Maka apa Kita kemukakan Uzur Walaupun dia tidak bertanya Maka bagus Kata Ibnu Hajar Dan sebelum Ibnu Hajar Yaitu apa Imam Ibnu Rajab Di dalam Tafsir belia Dalam syarah belia Dalam apa itu Fatul bari belia Yaitu apa Walaupun kita tidak ditanya Kita jelaskan kepada orang Oh saya Tadi berbuat begini Karena begini Begini Jangan sampai ada orang Salah sangka Untuk apa Menutup pintu Fitnah di hati Saudara kita Maka para sahabat Tadi mengatakan Subhanallah Ya Rasulullah Mahasuci Wah Rasulullah Mahasuci Allah Wah Rasulullah Yaitu kami Tidak sampai Menyangka Anda Akan Apa itu Burak-burak Dengan orang asing Dan sebagainya Cuma Rasulullah Mengatakan Bahasanya Faktor seperti ini Boleh saja terjadi Mungkin pada kalian Atau pada orang lain Yaitu apa Karena setan itu Mengalir ke Dalam tubuh Bani Adam Seperti aliran darah Betul-betul Semuanya boleh dimasuki Dan menimbulkan sesuatu Wa inni khiftu An yakodhifafi Kulubikumasyaron Au syai'an Ini menunjukkan apa Terkadang seseorang itu Beramal bukan karena Apa itu Ilmu Tapi boleh jadi Karena apa Untuk menutup pintu Kekhawatiran Saya khawatir Setan itu menimbulkan Suatu persangkaan buruk Di hati kalian Dijelaskan oleh para ulama Ini adalah Rahmatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa Beliau betul-betul Menutup pintu Jangan sampai ada Sahabat ini Ataupun sahabat yang lain Yang akan menceritakan Kisah-kisah ini Apa itu Mereka akan mengalami Yang semacam itu Akan buruk sangka Pada Rasulullah Sehingga mereka akan Binasa Karena barang siapa Buruk sangka pada Nabi Dia akan binasa Bagaimana kalau buruk sangka Pada orang lain Ada juga dosanya Allah Ta'ala Mengatakan Apa itu Wahai orang-orang yang beriman Jauhi oleh kalian Kebanyakan buruk sangka itu Karena Sebagian buruk sangka itu Adalah apa Dosa Maka agar selamat dari dosa Agar saudara kita Selamat dari dosa Hendaknya apa Kita berikan utur-utur Yaitu kita sampaikan Kalau barangkali Anda lihat saya begini Sebenarnya saya itu Begini-begini-begini Untuk apa Jangan sampai dia buruk sangka Pada kita Kita lihat Kelanjutannya besok InsyaAllah Wallahu'alam Subhanakallahumma wabiham Dikara ilaha ila anta Astaghfirullahaladzim Walhamdulillahirrahmanirrahim